Sejak dua tahun terakhir, upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI tidak dikelar karena pandemi COVID-19. Namun pada tahun 2022 ini, kegiatan upacara bendera merah putih dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia akan kembali dikelar. Hal ini membuat tim Paski Beraka Tanjung Jambung Barat terlihat gencar melakukan latihan dengan harapan pada peringatan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia mendatang dapat maksimal mengibarkan bendera merah putih. Berbagai persiapan menyambut HUD RI ke 77 tahun mulai gencar dilakukan. Salah satunya terlihat tim Paski Beraka Tanjung Jambung Barat mulai gencar melakukan pemantapan latihan. Semangat para pasukan Paski Beraka Tanjung Jambung Barat saat ini sudah mulai terlihat. Pelatih Paski Beraka Tanjung Jambung Barat Aibda Birman Huta Barat mengatakan, setelah dua tahun dilanda pandemi COVID-19, kegiatan latihan Paski Beraka tidak dikelar. Namun seiring berjalan waktu pada tahun 2022 ini, upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI akan kembali dikelar. Dirinya mengatakan, pelatih Paski Beraka telah melatih pasukan sejak dua minggu terakhir. Pasukan Paski Beraka Kabupaten Tanjung Jambung Barat ini terdiri dari situasi suite tingkat SMA dan SMK. Setidaknya ada 35 orang tim Paski Beraka yang ia latih. Dan diharapkan pasukan Paski Beraka yang dikomandoinya ini dapat memaksimalkan kegiatan upacara bendera merah putih yang akan dikelar pada tanggal 17 Agustus mendatang. Setelah pandemi ini, pihak BIS Mora yang mengadakan untuk pendaikan daerah secara umum, salah satunya adalah pembentukan paski berakaan keadaan daerah. Di mana ini dari seluruh siswa Kabupaten Tanjung Jambung Barat sudah diseleksi dan sudah terpilih di Jambung Mora. Kurang lebih untuk latihannya sekitar dua minggu. Dua minggu ya? Mungkin untuk persiapan menjelang ini apa yang kita fokuskan itu Bang? Ya untuk menjelang hari keperdekaan kita 17 Agustus kita fokus dengan latihan ya. Latihan dan latihan karena waktu juga terbatas. Bagaimana semampu pelatih untuk membuat acara ini sukses. Lebih lanjut Aibda Birma menambahkan tim paski beraka yang telah ia latih saat ini telah melalui tahap seleksi hingga terpilihlah sebanyak 35 orang yang dianggap pantas untuk menjadi tim paski beraka dalam momentum HUT RI ke 77 tahun. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.